Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Al-Khusnaini TV kembali lagi bersama saya Irma Adristi Kalilah Yayasan Al-Khusnaini Sidoarjo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Semoga amal kebaikan kita selalu diterima oleh Allah SWT Dan kita selalu dalam perlindungannya Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Al-Khusnaini TV dimanapun Anda berada Hari ini seluruh umat muslim khususnya Yayasan Al-Khusnaini Sedang merayakan Hari Raya Idul Adha Atau Raya Kurban yang jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021 Yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1442 Hijriah Idul Adha jadi salah satu momentum masyarakat untuk berbagi Meski dalam keterbastasan karena pandemi COVID-19 yang masih belum reda di Indonesia Tak ingin momen Idul Adha berlalu tanpa makna Sejumlah Ustadz dan Ustadzah Yayasan Al-Khusnaini berusaha untuk menunjukkan kepeduliannya Dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama Khususnya mereka yang terdampak di tengah kondisi pandemi COVID-19 Pemirsa Al-Khusnaini TV dimanapun Anda berada Biasanya banyak keramaian siswa dan siswi yang mengumandangkan takbir sebelum prosesi penyembelihan hewan kurban Namun kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya Kegiatan kurban kali ini hanya diikuti oleh beberapa Ustadz dan Ustadzah sebagai perwakilan saja Namun tak menyurutkan niat kami untuk melakukan pemotongan hewan kurban pada momen Idul Adha kali ini Baiklah pemirsa Al-Khusnaini TV dimanapun Anda berada Selanjutnya kita akan bertemu dengan salah satu Ustadz yang bertugas sebagai ketua panitia kurban Nah persiapan apa saja yang telah dilakukan sebelum acara penyembelihan ini Yuk itu saya Mari kita saksikan prosesi pemotongan hewan kurban berikut ini Baiklah pemirsa Al-Khusnaini TV dimanapun Anda berada Saat ini saya sedang bersama panitia kurban yaitu Ustadz Eko Hari Hidayat S.O.S. Assalamualaikum Ustadz Eko Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sedikit yang mau saya tanyakan Untuk hari ini untuk hari raya Idul Adha tahun ini Berapa jumlah hewan kurban yang akan disembelih oleh Yayasan? Ya terima kasih Untuk tahun ini kita menyembelih dua ekor sapi dan satu ekor kambing Nah yang satu itu dari Yayasan Dan satu adalah ada program yang setiap tahun kita laksanakan yaitu tabungan kurban sapi kolektif Jadi siapapun itu bisa ikut tabungan tersebut Baik Ustadz Ustadz, wali murid, ataupun anak-anak Jadi tiap tahun bisa mengikuti program ini Keadaan hewannya sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat Untuk berat sapi yang disembelih diperkirakan berbobot berapa ya? Untuk sapi yang pertama kira-kira 200 kg dan satunya itu kira-kira 100 kg Baik terima kasih atas penjelasannya Pemotongan hewan kurban dilakukan oleh Abah Wawan beserta Ustadz dan Ustadzah Kegiatan kali ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan pemerintah Yang berlaku untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 Membiasakan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya Yaitu dalam mencapai tujuan mulia yang dibutuhkan suatu pengorbanan Oleh karena itu, kini saatnya kita sebagai umat Islam mengambil makna keteladanan Nabi Ibrahim Yang rela mengorbankan anak yang dicintainya Idul Adha sendiri bagi umat Islam memiliki makna yaitu rela berbagi kepada sesama Selain itu, Hari Raya Kurban ini dapat memperbesar rasa syukur dan pengorbanan umat Muslim Melewat penyembelihan hewan kurban Melati untuk menjadi pribadi yang berjiwa besar dan bersabar Mempererat tali silaturahim Serta memperkuat solidaritas kemanusiaan terutama saat pandemi Baiklah pemirsa Al-Husnaini TV dimanapun Anda berada Saat ini saya sedang berada di tempat pemotongan hewan kurban Bersama Haji Sulamul Hadi Nurmawan Selaku pengurus yayasan Al-Husnaini Menurut Bapak bagaimana cara memaknai momen Idul Adha di masa pandemi kali ini Dengan berbagai ketentuan yang wajib diberlakukan Ya pertama ini perayaan umat Islam tentang Idul Adha Yang kedua ini momen kita untuk memaknai Idul Adha dengan berbagi Artinya berkorban Tapi satu sisi kita sedang pandemi Dik Kita sedang harus menjaga kesehatan Juga melaksanakan protokol kesehatan Maka maknanya Jangan sampai surut Semangat kita untuk berbagi Tetapi jangan juga tidak melaksanakan protokol kesehatan Jadi sepisa mungkin tetap berbuat di tengah kesulitan yang ada Itu maknanya hari ini Ya terima kasih Apakah sebelum acara penyembelihan Yayasan Al-Husnaini juga mengandalkan sholat Id bersama? Kami menganggap bahwa menjaga kesehatan itu salah satu bagian dari menjaga kesehatan dunia Maka sholat Id di rumah juga boleh Maka yayasan hari ini melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing Seperti yang telah kita saksikan bersama pada acara penyembelihan hewan kurban saat ini Penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh beberapa ustad dan karyawan yayasan Al-Husnaini Baiklah pemirsa Al-Husnaini TV dimanapun Anda berada Selanjutnya kita akan beralih kepada salah satu petugas pendistribusian daging hewan kurban Nah beliau adalah Bunda Id dari Selina SPD Bunda Lina merupakan salah satu petugas distribusi daging hewan kurban kepada warga Assalamualaikum Bunda Lina Waalaikumsalam Sedikit yang mau saya tanyakan Bunda bagaimana rencana pembagian hewan kurban kepada warga? Kami sudah menyiapkan data-data dari warga sekitar dan beberapa anak-anak panti di Al-Husnaini Kira-kira apa saja yang telah dipersiapkan? Kami sudah menyiapkan pisau-pisau, ember, panci-panci, talenan, timbangan dan lain-lain Oke, untuk Bunda sendiri sudah berapa kali mengikuti kegiatan kurban bersama di sekolah ini? Hampir setiap pelaksanaan penyembelian hewan kurban dilibatkan Namun sejak pandemi ini baru kali ini dilibatkan lagi Iya, adakah perbedaan dengan acara kurban yang sebelumnya? Ada, kalau dulu sebelum pandemi rame anak-anak dilibatkan dalam prosesi penyembelian hewan kurban Tapi selama pandemi ini anak-anak tidak dilibatkan lagi, jadi lebih sepi Iya, selain distribusi hewan, apakah Bunda pernah bertugas pada bagian yang lainnya? Pernah, di bagian pemotongan daging kurban Baiklah pemirsa Al-Husnaini TV, itulah tadi liputan mengenai momentum Idul Adha Serta prosesi penyembelian hewan kurban di Ayasan Al-Husnaini Makna Idul Adha adalah semangat kita dalam berkurban Harapan kita akan ampunan, serta keteguhan kita akan ampunan Selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh siswa dan siswi di Ayasan Al-Husnaini Saya, Irma Adristi Kalilah melaporkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Al-Husnaini TV